Udara dingin yang melanda masyarakat Malang Raya sejak beberapa pekan lalu terbilang ekstrim. Suhu udara yang menusuk tulang, terutama saat menjelang sore sampai pagi harinya, terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun lalu. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangkloso, Ahmad Lufi, menjelaskan, fenomena suhu dingin yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar, mengingat bulan ini merupakan puncak kemarau. Di sisi lain, udara dingin yang terjadi diakibatkan adanya angin timur yang dibawa dari Australia yang saat ini sedang memasuki masa musim dingin. Secara ilmiah, udara dingin yang terjadi disebabkan kandungan atmosfer yang sedikit atau berkurang. Kandungan uap air ini menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi ke luar angkasa saat malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Kondisi seperti ini memang lumrah atau normal terjadi di saat puncak musim kemarau. Untuk diketahui, sekarang di bulan Agustus dan bulan September merupakan saat-saat puncak musim kemarau. Puncak musim kemarau itu salah satu ditandai oleh adanya hembusan angin yang bersifat kencang, kemudian dia membawa hembusan udara dingin dari Australia. Untuk diketahui juga bahwa saat ini di Australia memang sedang terjadi musim dingin. Hembusan angin kencang yang bersifat bahwa angin dingin ini sudah berlangsung sejak bulan Juli kemarin. Berdasarkan pantauan pengamatan yang dilakukan oleh Stasiun Klimatologi Malang, menunjukkan suhu terdingin, pantauan dari bulan Juli dan bulan Agustus menunjukkan besaran hingga mencapai 15 derajat Celcius. Ada dua penyakit yang bisa timbul dalam kondisi cuaca dingin yang menusuk tulang ini. Di antaranya penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya serta rentan kambuh, misalnya saja asma, pilek alergi, sinusitis serta alergi kulit karena udara dingin. Penyakit lain yang bisa timbul langsung adalah kulit menjadi kering, kulit telapak kaki menjadi pecah-pecah, timbul pecah-pecah pada bibir dan kadang-kadang timbul mimisan. Meski begitu, BMKG menghimbau agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan fenomena udara dingin saat ini, mengingat udara dingin yang terjadi saat ini bersifat sementara dan terjadi hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Kalau untuk dampak terhadap kejadian angin kencang yang disertai udara dingin seperti ini, kami imbau masyarakat tetap selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang terkisi atau menambah dengan motivitamin sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas dengan lancar dan mudah. Intinya seperti itu. Perakhiran udara dingin, intinya BMKG masih akan terus memantau segala perkembangan dan kemungkinan yang akan terjadi, akan tetapi kondisi seperti ini kita perakhirkan masih akan terus terjadi hingga akhir bulan Agustus ini. Saya Hulag Baratifi, Kota Malang Seiring itu terjadi ada perubahan peningkatan suhu yang terjadi, intinya seperti itu. Ini merupakan suhu termometer minimum pada 24,8 derajat Celcius.